Intro Pasca berhenti beroperasi sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pariwisata Akhirnya membuka kawasan wisata salib kasih Untuk pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan Berikut informasi selengkapnya Kawasan wisata salib kasih tarutung dibuka Pengunjung wajib ikuti aturan protokol kesehatan Pasca berhenti beroperasi sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pariwisata Akhirnya membuka kawasan wisata salib kasih Untuk pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan Kapal UPT Wisata Salib kasih menyatakan Kawasan wisata salib kasih telah dibuka Untuk pengunjung sebagai role model objek wisata Di masa normal baru Dengan penerapan protokol kesehatan Kawasan wisata salib kasih Dengan menerapkan protokol kesehatan Dilakukan dengan penggetatan aturan berkunjung Usia pengunjung dibatasi Yakni usia 7-60 tahun Diluar usia tersebut tidak diperbolehkan Selain itu jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk Dan naik ke kawasan berdirinya salib kasih Dengan keberadaan puluhan rumah doa Juga dibatasi maksimal 200 orang Namun aktivitas kunjungan dilakukan sesuai protokol kesehatan Dengan tetap menggunakan masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan dengan sabun Serta mendata pengunjung berasal dari mana Dan tentunya mengukur suhu tubuh pengunjung Menurut Managam Pengoperasian kembali kawasan wisata salib kasih Merupakan keputusan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Yang diisi oleh seluruh Forkopimda Tapanuli Utara Dan simulasi pengoperasian telah dilaksanakan Pada hari Minggu 7 Juni 2020 Dengan jumlah kunjungan sebanyak 180 pengunjung Disebutkan saat jumlah pengunjung semakin meningkat Aturan pembatasan bagi pengunjung di lokasi rumah doa Tetap akan diterapkan Dimana selain 200 pengunjung yang diperbolehkan naik Akan diminta untuk menunggu antrian Di Taman Pelataran Kawasan Wisata Salib Kasih Kami dari pengelola PT Salib Kasih Wisata Rohani Tapanuli Utara Telah resmi dibuka di masa penjalan ini normal Sejak tanggal 7 Juni 2020 Dengan cara melakukan protokol kesehatan Yang diantaranya untuk pengunjung di bawah Anak-anak di bawah umur 7 tahun Tidak kita perbolehkan masuk Dan juga di usia lansia 65 tahun ke atas Kita juga tidak kasih masuk Dan selalu dengan melaksanakan physical distancing Tetap melaksanakan ceksu, cuci tangan Dan juga mengisi data yang harus diisi di dalam buku tamu Dengan itu kami harapkan dukungan dari semua pihak Termasuk pengunjung khususnya Supaya tetap mengikuti aturan Yang kami buat dengan berpenduan pada protokol kesehatan Dari Wisata Salib Kasih, Toba TV melaporkan Terima kasih telah menonton